Oke guys, setelah beberapa kali kemarin kita bahas sepatu, ini kolom mobil ini crossover nih, gitu ya. Sedan bukan, tapi SUV juga bukan. Yang ini, sendal bukan, tapi sepatu juga bukan. Tapi brand-nya sudah pasti tahu ya. Kapan lagi kan saya bahas ini? Nah, oke sebelum kita mulai, selamat datang di The Sneakers. Oke, ini The Sneakers atau The Sandals nya jadinya. Ini menarik banget, karena hari ini saya sangat suka pakai Breaking Stock. Cuman, begitu saya sempat melihat produk ini di, kalau tidak salah, akun Breaking Stock Jepang. Saya langsung seperti, wah gokil. Ada ya, Breaking Stock membuat produk seperti itu. Dan jujur, sebelum saya review di sini, saya sudah tes untuk pakai beberapa waktu. Karena Breaking Stock itu perlu dipakai, supaya enak. Kalau pertama kali memakai, pasti tidak enak, tapi begitu dipakai. Terus-menerus berulang, nah itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa, apa namanya, tergantikan kolom kartunya. Dan ya, dan inilah dia, jeng, 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 jeng. Wih, gile bro. Kalau ini ya, kalau sudah agak sedikit kotor, karena saya sudah memakai. Oke. Yes, ini dia. Birken Stock Reikyavik. Tuh kan. Gokil, man. Gokil. Wow, 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 wow. Jadi, Birken Stock Reikyavik. Tuh, ini dua-duanya. Yeah. Alright. Ya, dan inilah dia. Ya, oke. Jadi, Birken Stock ini adalah Birken Stock Clock mungkin ya. Yang bisa saya bilang, Clock dengan gaya-nya Birken Stock. Ya, Birken Stock itu artinya apa? Tetap dengan menggunakan bahan-bahan Birken Stock, tetap gaya-nya yang kokoh gini. Ya, dari Birken Stock. Dan Footbed ala Birken Stock gitu. Jadi, kalau kadang-kadang kita mikir, wah kalau clock itu langsung foamy, cloudy. Jadi, enggak. Yang ini tetap. Ini gaya Birken Stock yang dimana lo perlu pakai dulu sambil lo menemukan kenyamanannya. Dan ya, ini dia. Kalian kirinya identical. Jadi ya, gue akan bahas yang ini aja ya. Sudah agak sedikit kotor karena di gudah-gudah pakai jalan-jalan. Tapi setidaknya lo bisa lihat. Nah, ini siluet dari Reikyavik ini dibasiskan dari siluet London kalau teman-teman tahu. Jadi kalau London itu agak sepatu gitu ya bentuknya ya. Tapi tetap aparat itu full suede. Nah, ini suede ya teman-teman. Ini kancing-nya atau belt-nya yang identical juga dengan series London. Ini nya sampai atas. Oke guys, semuanya benar-benar semuanya itu adalah leather suede ya. Dan di dalamnya, insole-nya ini, gue bisa cabut enggak ya sebenarnya? Kayaknya enggak bisa deh karena ini keras banget ya. Insole-nya dia agak berbeda sih dengan insole yang biasa dipakai yang bahannya korp. Tapi tetap ini orthopedical ya. Jadi ini tuh membantu kalau misalnya teman-teman enggak ada artnya atau justru perlu art support ya. Ini biasanya akan membentuk bentuk kaki teman-teman secara baik. Jadi kalau habis memakai breaking stock bertahun-tahun, katanya pelan-pelan dan tadinya flat foot jadi enggak flat lagi gitu. Justru lebih baik gitu ya. Oke guys, footpath-nya sendiri itu dibuat di German. Made in Germany. Gitu, dan ada logo breaking stock-nya di sini ya. Dan ini semuanya tuh dia pakai kayak foam karet yang lumayan density tebal sekali, keras sekali ya. Nah ini tuh, outsole-nya. Ada tulisan breaking stock-nya di sini, enggak kotor ya. Ada gue pakai. Ini jalan naik MRT, turun di penggunaan HI. Balik lagi ke Lebak Bulus, naik Gojek gitu deh. Semuanya udah kemudian lah. Oke, udah beat lah ya ceritanya. Tapi emang warna kayak gitu tuh gampang kotor. Karena ya teman-teman bisa lihat ya. Ini warnanya muda sekali. Warna suede-nya itu earthy color tone. Kemudian warna putih-nya itu putih, apa namanya ya. Off white gitu ya. Itu udah ada noda-noda. Jadi emang kalau teman-teman pengen punya yang color white ini dan teman-teman pengen selalu bersih. Harus rajin untuk ngembalasinnya setiap kali habis pakai gitu ya. Dan sizing-nya gimana? Sizing-nya itu, di Europe sama dengan sizing gue biasa 41 cm. Tapi di cm mereka ya, 41 cm adalah 26,5 cm gitu ya. Again, setiap alas kaki tuh beda-beda ya. Mungkin ini sesuatu yang teman-teman kalau berkestok benar gue mesti coba banget sih. Karena gue punya yang Uji, gue punya yang Kyoto. Terus kemudian gue punya juga yang vegan leather. Semua fit-nya beda-beda. Vegan tuh bahkan dia pakai silet Arizona. Gue down size. Ini gue terus size. Nah gitu. Jadi kayak emang mesti dicobain dan datang aja ke sana. Banyak yang ngomong ke gue, ngapain sih pakai berkestok gak enak banget? Nah, tunggu cobain. Cobain ya. Lo 3 bulan pakai berkestok. Beuh. Kelar bos. Yang lain gak kepilih. Beuh. Segitunya. Segitu enaknya, segitu oke-nya. Ya. Tapi itu emang balik lagi ke preferences teman-teman. Dan menurut gue, ini gue pakai 3 hari berturut-turut. Hari ketiga baru enak pakenya gitu. Satu dua emang agak-agak sedikit aneh rasanya ya. Apalagi dengan food grade yang keras. Bahan sweat gini, lo mentok-mentok gitu ya. Cuman sih bukit hari ketiga, totally no problem. Gue enjoy banget pakai sepatu sendal clock ini. Gitu ya. Oke guys. Ini sudah tersedia di Breaking Stock Indonesia. Ada di Grand Indonesia dan Senayan City harinya 4,599 rupiah. Atau ales 4,6 juta. Wow. Maha sekali. Memang. Karena Breaking Stock emang kisaran segitu harganya. Gitu ya. Dan ya. Kalau lebih, gitu aja sih ya. Dan teman-teman jangan lupa cek sosial media mereka. Breaking Stock ID seperti yang gue tulis di bawah ini. Teman-teman cek aja. Update banget mereka mengenai segala macam, apa namanya. Slendor yang keluar. Dan ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ada budget. Lebih. Ya coba aja. Untuk nyobain si Breaking Stock. Tuh ya. Breaking Stock Reykjavik ini ya. Reykjavik itu kota di Iceland. Jadi, Iceland itu kan dingin. Tough. Gitu deh. Ya. Ngerti ya korelasinya ya. Gitu aja dari gue. So, menurut kalian gimana? Worth it atau enggak dibeli dengan harga 4,6 juta rupiah? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Memang bukan buat komen yang mending. Dan gitu aja. Jangan lupa follow sosial media gue at Adityology. TikTok gue at di Adityology. Jangan lupa subscribe channel ini. Sumpah kalian tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja gue. Adityology. This is Breaking Stock Reykjavik. See you on the other episode of The Sneakers. Bye guys. Intro. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton